Kadang, kalau kemudian Anda bertanya, Ustaz, saya pengen taubat, saya ini pengen taubat, tapi saya ini berbuat salah lagi. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Naik turun itu biasa. Itu di Al-Bukhari disebutkan di kitabul iman, kitab yang pertama. Ada 57 hadis di situ. Kalau iman sedang naik turun, kata Imam Al-Bukhari, buka kitab saya. Dari 97 kitab, 97 pembahasan. Pembahasan pertama, babul iman, kitabul iman, 57 hadis. Di antara hadis yang mengatakan, Iman itu naik dan turun. Kadang naik, kadang turun. Poat, rumusnya kalau pengen naik, 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 maka kuatkan iman itu dengan mengerjakan banyak ketaatan. Ketaatan itu buahnya amal soleh. Kerjakan amal soleh. Amal soleh itu detilnya adalah pekerjaan-pekerjaan ibadah. Solat, amal soleh. Jadi kalau iman sedang turun, 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 pengen dinaikan, bakal perbanyak amal soleh. Karena itu dalam Al-Quran, kalimat iman sering disandingkan dengan amal soleh. Quran 103. Detilnya amal soleh nampak pada ibadah. Makanya setelah kalimat iman, kadang ada detilnya ibadah. Kalimat iman pertama, Al-Baqarah ayat 3. Al-Baqarah 183. Kutiba alaikumus ya puasatu.